menghadap kepadamu binabiyika muhammad dengan perantara nabimu muhammad nabiyir rahma, nabiyyang rahma ya muhammad wa'i muhammad ini tawajah tubika ila rabbi sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Tuhanku fayujalli libasari agar supaya Allah membukakan untukku pandanganku Allahumma syafi'hu fiya wa syafi'ni fi nasi, ya Allah terimalah syafa'atnya bagiku dan tolonglah diriku dalam kesembuhan ini doa yang dipanjatkan oleh lelaki yang buta nah disini kalimatnya kan kesannya ada ada tawasul dengan nabiy binabiyika muhammadin nabiyir rahma ini ya Allah semuanya aku mohon kepadamu dan bertawajuh menghadapmu dengan nabimu muhammad nabiyyang rahma wahai muhammad ini tawajah tubika ila rabbi wahai muhammad sesungguhnya aku menghadap denganmu kepada Tuhan nah ini para ulama banyak yang yang mengartikan bolehnya untuk bertawasul dengan orang-orang soleh dengan cara seperti ini ini ibn hajar ala sekolah ini terus beberapa ulama-ulama yang lain ini disebutkan dalam kitab-kitab mereka oleh karena itu kalau di dalam kitab al-majmu' al-fiqiyah al-quaitiyah itu dikatakan jadi majmu' al-fiqiyah itu ensiklopedi fikih yang ditulis oleh komite para ulama-ulama ahli fikihnya di Kuwait itu diterangkan tawasul dengan menyebut nama orang soleh atau nabi ini adalah dibolehkan menurut jumhur para ulama jumhur para ulama jumhur para ulama fuqoha itu membolehkan berdoa dengan cara yang seperti ini namun disini kalau melihat pada keterangan yang pernah kita bedah pada pertenguan yang lalu sebetulnya konteksnya ini adalah lelaki yang buta ini datang untuk minta doanya nabi s.a.w sehingga tentunya nabi akan mendoakan apalagi nabi tadi mengatakan aku akan apa jika kamu menginginkan aku akan mendoakan mendoakanmu kan begitu maka dia memilih doakan saja Rasulullah kepada Allah untuk kesembuhan maka kemudian Rasulullah memerintahkan dia untuk berwuduk dan sholat warokat dan membaca doa untuk apa maksudnya disini kok si buta ini disuruh berwuduk sholat warokat dan berdoa ini dalam rangka untuk memperkuat doanya nabi s.a.w agar benar-benar diterima segera oleh Allah atau dikabulkan segera oleh Allah s.w.t oleh kami itu dalam doanya dikatakan ya Allah sesungguhnya aku memohon dan bertawajuh kepadamu dengan nabimu Muhammad nabi yang rahmat wahai Muhammad sesungguhnya aku bertawajuh menghadapkan diri denganmu kepada Tuhanku agar supaya mendapatkan hajat keperluanku dan terakhir ada kalimat Allahumma fashafi'ahu fiyah ya Allah terimalah syafaatnya untukku maksudnya apa terimalah doanya nabi untuk untuk kebaikanku ini supaya aku disembuhkan dari kebutaan berarti disini nabi mendoakan meskipun dalam redaksi dalil hadis ini tidak diceritakan nabi pada saat itu berdoa yang berdoa adalah lelaki butanya namun disini seakan-akan itu kalau kita bahasakan dengan bahasa kita itu ya nabi itu berdoa dia juga minta ya Allah supaya doanya nabi dikabulkan untuk untuknya sehingga ada dua orang yang berdoa disini nabi mendoakan untuk orang ini dia minta kepada Allah supaya doa nabi dikabulkan untuk untuknya sehingga semakin memperkuat dan mempercepat apa dikabulkannya doa orang tersebut makanya kemudian setelah itu Allah mengabulkan permintaannya dan menjadikan kedua matanya bisa melihat seketika itu dia bisa melihat meskipun sekali lagi banyak para ulama yang memiliki pemahaman bolehnya dari dalil ini bolehnya untuk berdoa dengan menyebut zat dan kedudukan nabi atau orang-orang sore ada yang hanya mengatakan hanya boleh untuk nabi tidak untuk yang lain seperti salah satu riwayat yang disampaikan oleh imam Ahmad bin kalau yang lain tidak boleh kalau nabi boleh karena berdasarkan dalil ini hanya untuk kekhususan untuk nabi saja insyaAllah untuk pertemuan berikut kita masuk bab pembatal yang ketiga pembatal yang ketiga sampai sini ada pertanyaan atau cukup ada pertanyaan tidak ada kalau tidak ada pertanyaan saya harap 100% paham 100% ini juga perlu disampaikan karena ini termasuk bagian syubhat yang tersebar dengan masyarakat artinya ketika kita memahami bahwa tawasul dengan hal-hal yang tadi itu tidak diperkenankan atau pendalilan sisi pendalilannya tidak tepat dengan kita mengetahui ini itu nanti ketika kita mendengar syubhat seperti ini bisa kita counter minimal kita paham ini maksudnya ke sini arahnya tidak ke sana di satu sisi kita juga mengetahui bahwa ini masalah ranah khilafiyah yang kemudian kita bisa menyikapi khilafiyah ini ketika ada orang-orang yang berbeda berseberangan dengan kita dengan cara yang bijaksana itu maksud saya untuk menyampaikan pembahasan dari sisi ini nah kalau tidak ada pertanyaan kita cukup sampai disini jazatum khilafiyah subhanakallah bihamdik asyadu an la ilah ilah anta staghfir kawati ilai salallahu anabina muhammadin wa'ala alihi wa sahb wassalam walhamdulillahi rabbil alamin walafuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati